Intro Lembaran sejarah mencatat nama Tanjuhok sebagai pionir bagi sekudang prestasi Indonesia di Kancambu Tangkis Ia merupakan praegelar Oling Land pertama untuk Indonesia menjadi orang Indonesia pertama yang memenangkan dari Mass Asian Games pada tahun 1962 dan termasuk dalam tim The Magnificent Seven yang berhasil mempersembahkan Piala Thomas untuk pertama kalinya bagi Indonesia yaitu pada tahun 1958 Tanjuhok atau Hendra Kartanegara lahir di Bandung pada 11 Agustus 1937 Ia hidup mengarungi 6 jaman dalam keluarga yang sebar pas-pasan peperangan memangsa keluarga Juhok harus hidup berpindah-pindah tempat mulai dari Bandung Sumedang Tasik Malaya hingga kembali lagi ke Bandung Juhok bermain menggunakan bakyak Juhok pun memberanikan diri untuk peminjam raket ayahnya Dengan bekar raket penyaman tersebut Juhok berhasil menjual berbagai pertandingan tingkat lokal Namun impiannya untuk membeli raket sendiri baru terhujud Setelah ia bekerja Ia bekerja paru waktu sebagai pemungut bola di lapang tenis Hotel Hilton Setelah bekerja selama beberapa bulan Juhok pun berhasil membeli raket Pertamanya seharga 120 rupiah Li Jokong Pebulu tangkis kenamaan asal Bandung Mengendus bakat yang dimiliki Juhok Ia kemudian mengundang Juhok untuk bergabung dengan Blue White Yang merupakan cikal bakalan dari klub Mutiara Bandung Dari sinilah Juhok mulai mengikuti kompetisi profesional Dan mengalahkan para pebulu tangkis terbaik di Bandung Nama Tan Juhok semakin dikenal ketika ia masuk tim Indonesia Untuk turnamen Piala Thomas yang berlangsung di Singapura pada tahun 1998 Rekan-rekan Juhok terdiri dari Paris Sonnyville Tang Kim Guan Joe Kim Bi Di Pojian Oli Solihin Dan Eddie Yusuf Tim ini juduki The Manifusion 7 Sekalipun sama sekali tidak diunggulkan di mata lawan Tan Tian Beng dan Tio Jojian menjadi pemain cadangan Sedangkan Radian Yusuf menggembang tugas sebagai major tim Menjelang keberangkatan para pemain menginap di sebuah hotel melati di kawasan Gunung Sahari Dengan pertimbangan dekat dengan Bandara Kemayoran Berjalanan ke bandara ditempuh dengan menggunakan beca Dengan bermodal jas pinjaman para pemain berangkat ke Singapura Dengan mimpi meraih Piala Thomas untuk pertama kalinya Ironisnya Keberangkatan tim ke Singapura hanya dilepas oleh Ketua Komite Olimpia di Indonesia Koi Tidak ada pihak yang memperkirakan Indonesia mampu berbicara banyak di perkhidmatan internasional tersebut Apalagi Indonesia merupakan pendatang baru dalam ajang ini Kala itu bulu tangkis dunia dibagi ke dalam beberapa zona Dan Indonesia masuk ke dalam zona Oseania Indonesia mampu melewati babak kualifikasi setelah berturut-turut mengalahkan Selandia baru dan Australia Masing-masing dengan skor 9-0 Di grup lain, Thailand melalui sebagai pelokilan zona Asia Amerika Serikat mengokli zona Amerika Dan Denmark sebagai pelokilan zona Eropa Malaya yang merupakan juara bertahan dalam 3 pergaraan sebelumnya Langsung masuk ke babak utama Di babak pertama, Indonesia bertemu dengan Denmark Yang di atas kertas jauh lebih diunggulkan Di luar dugaan, Denmark berhasil digulung dengan skor 6-3 Erlan Cobbs juara All England tahun 1998 Di gulung tanah Juhok strike set 15-8 dan 15-5 Juhok juga berhasil mengalahkan Finn Ribeiro Yang merupakan salah satu tunggal terbaik Denmark Dengan skor 1-15 dan 15-12 dan 15-10 Juhok yang sempat dihabisi di set pertama Sebetulnya sempat tertinggal 3-9 Namun berkat keuletan dan ketenangannya Ia dapat menyusul perelehan angka dan bahkan memenangi set tersebut Dunia terkejut Juhok yang sebelumnya dianggap sebagai anak bawang oleh PS Denmark dan Malaya Kini mulai diakui keuletannya Indonesia otomatis menjadi buah bibir di berbagai media internasional Di babak selanjutnya Indonesia bertemu Thailand Indonesia kembali menunjukkan keperkasaannya Melibas Thailand dengan skor telak 8-1 Keadaan pemain terbaik Thailand Choryan Watanasin dan Tanau Koza Bay Yang sebelumnya hanya sekali kalah dalam turnamen ini Dibuat tidak berkutik oleh Juhok dan Sonnyville Babak final mempertemukan Indonesia dan Malaya Yang saat itu diperkuat pemain terbaik dunia Teh Keusan Indonesia berhasil mengalahkan Malaya dengan skor Meyakinkan 6-3 Indonesia pun berhasil merangkuh Piala Thomas untuk pertama kalinya Sport Illustrated Majalah olahraga terbesar di Amerika Mengulas kemenangan Juhok dalam sebuah artikel yang berjudul Dan Juhok takes Detroit 13 April 1959 Artikel sepanjang dua halaman tersebut Menggambarkan Juhok sebagai pemain komplit Pukulan yang kuat Penggembalian yang sempurna Dan put rock yang begitu lincah Salah satu wartawan Amerika bahkan menganggap Pergerakan Juhok layaknya seorang Balerina yang lincah Namun seketika berubah menjadi singa yang ganas ketika menyerang Juhok pun menjadi atlet Indonesia pertama yang dimuat oleh Sport Illustrated Setibanya di Jakarta Publik menyambut para pahlawan ini Dengan gagap gempita Mereka diarak menggelilingi Jakarta Dan diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka Para peguh tangkis ini juga diundang ke berbagai daerah Mulai dari Bandung, Palembang, hingga Medan Di setelah selaka harinya sebagai atlet Juhok tidak melupakan pentingnya pendidikan Pada tahun 1959 Ia mendapatkan biaya siswa untuk belajar kimia di Baylor, University Texas Ia berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 1963 Namun di tengah-tengah studinya Juhok sempat beberapa kali dipanggil untuk memperkuatim nasional Indonesia Ia antaranya untuk ajang Piala Thomas tahun 1961 di Jakarta Juhok berhasil mempertahankan Piala Thomas dengan mengalahkan Thailand 6-3 Playstasi serupa kembali di ulang Juhok ketika kembali berhasil mempertahankan Piala Thomas Piala Thomas 1964 di Tokyo Setelah mengalahkan Denmark di final dengan skor tipis 5-4 Juhok juga berhasil mempersembahkan 2 melalui emas dan 1 perak dalam perkhayatan Asian Games Piala tahun 1962 di Jakarta Selepas pensiun sebagai pemain Tan Juhok menjadi pelatih di Meksiko dan Hong Kong Sebelum akhirnya bergabung sebagai pelatih PB Jarum Bandung pada tahun 1982 Juhok juga sempat menjadi pelatih tim nasional Indonesia Dan berhasil mempersembahkan Piala Thomas setelah melakukan Tiongkok dengan skor 3-2 Pada tahun 1984 Prestasinya sebuah pelatih membuat dunia diganjar penghargaan Pelatih olaga terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!